Setelah 1 bulan, gimana nih kondisi iPhone 12 mini yang aku beli secara second dari PS Store ini? Ayo kita bahas, tapi setelah intro dulu. Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L disini. Oke, jadi ini adalah iPhone 12 mini, iPhone yang aku beli dari PS Store dengan harga 6,8 juta. Nah, kalau ngecek di Tokopedia-nya PS Store, harganya ini udah turun jadi 6,650,000 rupiah. Tapi seperti biasa, kalau belanja di e-commerce apapun termasuk Tokopedia, aku selalu pakai Shopback biar dapat cashback tambahan. Lumayan banget, harganya udah turun plus kalian bisa dapat cashback ekstra. Nah, buat yang belum tahu Shopback, ini tuh adalah aplikasi yang bakal kasih kalian cashback buat tiap transaksi belanja online yang kalian lakukan di tiap toko dan e-commerce lain yang ada dalam Shopback. Mulai dari Tokopedia, Lazada, Blibli, Rupa-Rupa, Watson, hingga e-commerce travel seperti Agoda, Tikka.com, dan masih banyak lagi. Nih, saldoku yang udah kekumpul selama belanja pakai Shopback. Gimana-gimana? Lumayan kan? Makanya aku kalau belanja selalu biasain mulai dari Shopback. Yang pengen tahu cara pakenya? Sabar, karena nanti di tengah video aku bakal jelasin. Oke, balik lagi ke 12 mini-nya ini. Jadi, setelah 1 bulan pakai, aku sejujurnya nggak nemuin adanya masalah sama sekali. Kecuali 1, yaitu kebodohanku sendiri yang jatuhin nih smartphone waktu baru 2 hari pakai. Lecetnya sih lumayan ya, tapi setelah itu langsung aku beliin cash biar lebih aman lagi. Terus lanjut, kalau masalah layar, sampai hari ini pun layar dari iPhone 12 mini yang dibeli dari PS Store ini masih enak buat dipakai harian. Terlebih, saat beli, kita tuh juga dapat bonus screen protector tambahan yang bikin layarnya ini juga lebih aman dari goresan. Terus kalau buat speaker, ini juga aman. Stereo speaker di iPhone 12 mini ini bisa hasilin suara dari 2 arah berbeda yang enak buat didengar. Overall, selama aku pakai buat nonton Netflix, nonton Youtube, ini aman-aman aja dan bisa manjain mataku sebagai pengguna. Oke, tadi kita udah bahas bagian luar dari iPhone 12 mini ini. Sebelum lanjut bahas dalemannya, aku bakal kasih tau nih cara buat pakai Shopeck. Pertama, download aplikasinya dulu di Play Store atau App Store atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Kalian juga bisa pakai kode ini biar dapat tambahan bonus cashback Rp20.000. Ini khusus buat pengguna baru Shopeck ya. Nah, buat cara pakenya, kalian buka aja aplikasi Shopeck-nya dulu sebelum kalian mulai belanja. Ibarat kayak pintu masuk yang kasih kita voucher cashback sebelum belanja. Kalau hukukan belanjanya di Tokopedia nih, ya tinggal pilih Tokopedia aja. Nanti bakalan muncul keterangan berapa cashback yang bakal kita dapat. Kalau udah, tinggal klik continue to app. Udah deh, kalian tinggal belanja kayak biasa barang yang kalian pengen dan nantinya saldo bakalan masuk ke akun kalian saat transaksinya udah keverifikasi. Cashback-nya ini bisa dicairin jadi pulsa dengan minimal penarikan Rp25.000 atau transfer ke rekening bank minimal Rp50.000. Mantep kan belanja tapi untungnya double. Jadi jangan lupa buat mulai dari Shopeck. Oke, balik lagi ke 12 mininya ini. Next, untuk masalah sinyal, disini aman. Aku udah pake 1 bulan dan semua provider masih bisa nangkep sinyal dengan baik. Ditambah PSTOR juga berani ngasih jaminan garansi IMEI seumur hidup yang bikin tenang ya buat beli smartphone-smartphone bekas kayak gini. Intinya kalau kalian mau beli smartphone bekas dan mau dipake lama, pastiin tempat kalian beli itu berani kasih garansi IMEI seumur hidup ya supaya gak ada kejadian yang gak mengenakan. Kalau buat battery health, ini masih di 100%. Kondisinya masih sesuai kayak pertama beli. Disini selama 1 bulan, battery health gak berkurang sedikit pun ya. Padahal penggunaanku di iPhone 12 mini ini cukup intens lebih ke pemakaian untuk nonton non-gaming. Tapi harusnya kalau ini battery suntik, 2 minggu tuh biasanya udah turun ya ke posisi battery aslinya. Disini ternyata tuh gak turun sama sekali. Berarti bisa disimpulkan kalau battery dari iPhone 12 mini ini antara udah pernah ganti sebelum aku beli, atau pengguna sebelumnya itu pemakaiannya awet banget sampai-sampai BH-nya ini gak turun sama sekali. Untuk kamera ini overall aman, baik kamera belakang yang lebih sering aku pake dan kamera depannya ini juga gak ada masalah sama sekali setelah 1 bulan pake. Hasil tangkapan gambar ini masih kerasa bagusnya. Semua mode ini bisa dipake dengan baik dan gak ada hal-hal yang mencurigakan sama sekali. Untuk perekaman video hasilnya juga masih enak buat dilihat. Frame rate stabil, gambar juga gak goyang dan ini masih bagus banget buat dipake kebutuhan content creator entah vlogging atau apapun. Oke, ini perekaman videonya. Kamera belakang. Untuk hasilnya seperti ini. Ini kalau ultrawide. Ini yang kamera utama. Gimana menurut kalian buat hasilnya? Oke, ini contoh kamera depannya. Hasilnya seperti ini. Oke lanjut, kalau ngomongin soal trio tools, disini tuh sesuai dengan yang pertama kali aku cek ya. Skornya masih di 100%, semuanya hijau dan gak ada yang aneh-aneh di iPhone 12 mini ini. Oh iya, disini kita juga bisa ngecek berapa kali udah nyolok ke charger dan ternyata ini gak nyampe 150 kali. Yang tandanya emang pengguna sebelumnya ini jarang pake HP-nya. Jadi kayaknya wajar aja kalau baterai hautnya ini masih di 100%. Nah, mungkin segitu aja nih buat review kondisi iPhone 12 mini yang dibeli di Beastore kali ini. Dan aku mau ingetin lagi nih, buat kalian pengguna baru ada tambahan bonus cashback 20 ribu yang pasti dapet dengan masukin kode ini. Seksi harut dan ketentuan dulu ya sebelum belanja. Sama jangan lupa tiap tanggal 25 bakalan ada promo gajian di Showback. Jadi pastiin untuk selalu buka Showback dulu tiap belanja online biar double untungnya. Apalagi selama bulan Ramadan, Showback juga punya promo puasa alias puas cashback-nya. Dan dapetin ekstra cashback yang lebih gede, diskon, flash sale, voucher belanja gratis, dan promo menarik lainnya. Pokoknya selalu ingat buat belanja apapun mulai dari Showback. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya.